Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 65 Pada hikmah nomor 65 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Al-Anwaru Matoyal Kulubi Wal As-Rari Cahaya-cahaya itu menjadi kendaraan hati Dan asrar atau rahasia hati Maksudnya bagaimana? Kau muslimin rahimahumullah Pada hikmah sebelumnya Imam Ibn Atta'ila itu menerangkan tentang warid Apa itu warid? Warid adalah sesuatu yang datangnya dari Allah Nah kita ini kan hamba Allah Berjalan menuju ritu Allah Nah perjalanan ini supaya selamat Dan sesuai dengan yang digendaki Allah Maka Allah menurunkan warid kepada kita Apa itu warid? Itu cahaya ilahiyah Atau yang sering disebut dengan Cahaya iman Cahaya islam Disebut dengan cahaya hidayah Cahaya taufik dan lain-lain Sehingga dengan warid tersebut Kita bisa membebaskan diri Dari kodaan duniawia Kita bisa membebaskan diri Dari kodaan hawa nabdu Baik yang lahir maupun yang batin Pada akhirnya kita bisa menyaksikan Kekuasaan Allah SWT Nah ketika hati bersih Dari kodaan duniawi Dan dari kodaan hawa nabdu Maka kita bisa melihat kekuasaan Allah Ketika itulah hati kita menjadi terang Oleh cahaya Nah cahaya ini disebut Al-Anwar Nah cahaya ini kemudian menjadi Kendaraan hati seseorang Menjadi kendaraan ruh seseorang Untuk terus menuju Terintu Allah SWT Kita coba cek penjelasan Imam Syarokowi Al-Anwar Maksudnya Al-Anwar disini Al-Ilahiyyatu Allati taridu ala qolbil murid Min hadrati rabbi Waktah suluh ghaliban min adhgari Wariyatot Nah Tadi Cahaya disini adalah Cahaya ilahi yang masuk Kedalam hati seseorang Biasanya Cahaya ini akan datang Setelah seseorang Melakukan banyak berfikir Melakukan banyak tirakat Yang sesuai dengan syariat agama Islam ingat Tarekatnya Atau tirakatnya Harus sesuai dengan Ajaran syariat di Islam Kalau tidak sesuai dengan Ajaran syariat Islam Tirakatnya Maka yang datang bukan wari Tapi zulmah kegelapan Atau bisikan Nanti kita lanjutkan Tentang cahaya selanjutnya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!